Bismillahirrahmanirrahim. 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 Demi nama Bapak Putra dan Rohul Kudus ketiganya yang esan. Shalom sahabat yang dikasih oleh Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih telah mendukung perkembangan channel ini. Dengan cara subscribe, memberi like. Sehingga video dari channel ini direkomendasikan oleh Youtube. Untuk menjangkau banyak orang. Teman-teman juga boleh memberikan komentar yang cerdas. Dan dukung saya dengan cara men-share video dari channel ini. Di berbagai media teman-teman. Sehingga ada banyak orang yang mendapatkan informasi dan kebenaran. yang disampaikan melalui channel ini. Tuhan memberkati kita. Sahabat yang dikasih oleh Tuhan. Lagi-lagi kita akan menunjukkan kepada teman-teman. Bagaimana para polemikus muslim ini. Yang begitu pede. Hanya modal ngapal tampil. Untuk menghadapi para apologetik Kristen. Yang sudah terbiasa dengan literatur yang hebat dan luar biasa. Kalau kita ngomong sejarah dan literatur. Pasti itu modal yang terbaik. Untuk membungkam secara. Keseluruhan. Dan juga hal-hal yang dipaparkan oleh orang-orang yang miskin literatur. Nah teman-teman yang dikasih oleh Tuhan. Kali ini kita akan melihat. Mereka ini memang saya acungi jempol dalam hal kepedean. Untuk tampil dalam berargumen tanpa literatur. Dan mereka akhirnya dibabat habis. Dan mempermalukan diri sendiri. Siapa suruh hanya modal ngapal. Siapa suruh tidak memiliki literatur. Yang ingin ditonjolkan. Dan harusnya kan mempersiapkan diri dengan baik sebelum berdiskusi lah saya bilang ya. Nanti teman-teman lihat dari awal hingga akhir. Bagaimana para polemikus ini berbingung ria ketika ditanya. Dan mendengarkan data-data yang dipaparkan. Jangan skip teman-teman. Karena teman-teman akan rugi dan akan lebih identik. Klaim dan juga tidak paham apapun kalau men-skipnya. Tonton hingga akhir supaya paham teman-teman semua. Ini dia videonya. Bagaimana maksud konsep menurut Yesus? Bukan menurut Islam. Nanti kan tidak nyambung Pak. Saya kan bertanya untuk ke Yesus. Bukan Bapak Kupat Islam. Kalau Bapak Kupat Ikhlam tidak nyambung kita Pak. Karena pahaman saya kan sudah saya clear di situ. Yang saya tanya. Bagi pahaman Yesus atau umat Islam. Bagaimana bentuknya? Bapak itu tidak berdasar. Maksudnya kalau kami kan. Bapak itu tidak berdasar. Apakah dengan. Ini maksudnya. Maksudnya apakah umat Yesus dengan memilih jurusulamat. Pak ini bukan soal jabatan sirat lagi Pak. Ini soalnya pahaman iman. Maksudnya gini. Bagi umat Yesus. Apakah memilih jurusulamat itu masuk syurga? Apa dengan cara bagaimana. Juru selamat pasti bisa menyelamatkan. Juru masak sudah pasti bisa masak. Juru selamat pasti bisa menyelamatkan. Nah. Tadi Bapak mengatakan Tuhan. Gini Pak. Maksudnya Bapak sudah clear ya. Sudah clear. Maksudnya gini Pak. Bapak mengatakan. Kalau umat Yesus ini pilih jurusulamat. Makanya dia tidak sudah hitung. Enggak. Oh. Perempuan itu. Jek. Gimana? Gimana tadi? Sudah dipaksin belum. Aku tadi harus ke tempat lain. Tadi. Lalu dipaksin juga. Jeky. Aku mau nanya. Itu kalau dosa ditimbangkan. Kenapa? Dosanya ditimbangkan. Sudah pusing. Langsung diturunin. Kalau aku mau nanya begini. Oh. Jadi kalau Bacal Fathihah itu kan meringankan dosa. Jadi misalkan aku habis bunuh orang nih. Nah lalu aku Bacal Fathihah itu dosa keringan enggak gitu. Tidak kok mau nanya kayak gitu. Iya dosanya ditimbang ya. Ditimbang pakai apa? Itu bisanya. Aduh saya tanya. Sudah kemana-mana. Dosa ditimbang itu dosanya ditimbang pakai apa? Dosa itu kan bukan sesuatu yang bersifat fisik materi ya. Kok bisa ditimbang? Timbangnya pakai apa Kak Soti? Yang saya tanya kan. Yang saya tanya ada jembatan Sirotol Mustakim itu dalam Quran ada jembatan. Kan diimbang jembatan. Bukan saya bikin dulu. Kan gitu. Jembatannya baru diresmikan. Oke. Dandan. Selamat siang. Selamat siang. Oke. Ada kayak ada dua orang. Ya saya menyimbat tadi diskusinya sangat seru. Makasih Bang Dadan. Berkenaan timbangan-timbangan amal itu karena memang di Islam itu ada namanya timbangan amal kebaikan. Karena perbuatan manusia ini akan dihitung kebaikan-kebaikan dan keburukannya. Lalu nanti dihisap, arti hisap itu diperhitungkan. Nah dalam keyakinan Islam memang ada di situ. Tapi timbangan itu bukan bahasa manusia yang bisa kaya timbangan raca begitu. Itu semua adalah haranahnya Tuhan yang bisa menghitung amal itu. Karena ibarat perbandingan lah. Ibarat hitung-hitungan hidup kita ini kan. 60 tahun, 70 tahun usia kita itu kan diukur tuh. Kebaikan dan keburukannya itu terekam. Kalau manusia sekarang kita menyimpan. Bang Dadan, maaf saya potong. Saya mau nanya nih. Kalau dia menghilangkan dosa ditimbang, amal kebaikan ditimbang. Kalau mau masuk surga, masuk surga apa tidak. Kan gitu kan Bang? Ya, betul. Jadi dosa itu kan suatu perbuatan kejahatan di dalam hidup kita ya. Dan amal itu suatu kebaikan. Begini Bang, saya kasih analogi saja. Karena di dunia saja Bang ya, di pengadilan ya. Abang melakukan kejahatan. Bisa nggak Bang di pengadilan ditimbang Bang? Amal dan kejahatan Abang itu. Oh, amalmu kayaknya lebih banyak ini. Kamu kan melakukan kejahatan. Udah bebas. Bisa nggak Bang kayak gitu juga nanti di surga? Karena kejahatan yang kita lakukan, kalau Tuhan Maha Adil itu, kita harus menerima upah dari kejahatan kita Bang. Nah, tapi kan ada kebijakan Tuhan namanya pengampunan. Nah, sama kan dalam keyakinan Kristus ada pengampunan tuh. Dalam Islam tuh ada namanya istighfar ya. Memohon ampun atas kesalahan dengan komitmen tidak mengulangi. Bagaimana cara mengampuninya Bang? Untuk menghapuskan kejahatanmu ini sedangkan dia Maha Adil? Nah, ukuran itu hak Tuhan, bukan hak manusia. Cuman manusia memberikan, aturan agama itu memberikan batasan-batasannya. Seperti ini lah kata-kata. Bagaimana cara Tuhan itu mengampuni dosa Abang kejahatan Abang itu? Ya, sedangkan Tuhan itu kan Maha Adil Bang. Nggak bisa mengampuni begitu saja. Iya, Tuhan tuh Maha Adil dan bisa mengampuni, dan tidak bisa mengampuni juga. Karena hak dia, bukan hak kita ya. Bukan hak meranahnya manusia. Dalam keyakinan kami, namanya ampunan, kemudian... Iya, kalau Tuhan itu Maha Adil Bang, ya. Kejahatan kita itu akan kita terima, ya. Yaitu di neraka. Nah, bagaimana caranya supaya Tuhan mengampunimu? Karena kan Tuhan nggak bisa begitu saja mengampuni Bang. Tuhan itu Maha Adil. Jadi, karena Tuhan itu Maha Adil, semua manusia itu harus masuk neraka. Kenapa? Nggak ada manusia satupun yang suci, Bang. Ibu, kita lihat dari Yohanes ayat 9. Jika kita menganggung dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita mengusirkan. Oh iya, setelah kita dibenarkan, Pak. Iya, setelah kita dibenarkan di darah Kristus, Bang. Setelah kita dibenarkan di darah Kristus, Bang. Setelah kita dibenarkan di darah Kristus dari dosa asal. Iya, Pak. Iya, Pak. Itu saja kita diampuni dari dosa asal. Iya, dengar dulu. Bapak kalau nanya, jangan ngototot, Pak, ya. Jadi, itu tadi. Kejahatan kami atau dosa kami itu, hanya bisa diampuni lewat darah Kristus. Nah, itulah korban dari pengampunan itu. Jadi, nggak asal-asal mengampuni. Tadi kan, Abang, nggak bisa jawab dengan gimana. Bingung jadinya, kan? Bagaimana cara Tuhanmu mengampuni kejahatanmu. Kan Tuhan nggak bisa mengampuni begitu saja. Jadi, harus ada pengenurbanan yang mulia, Bang. Yaitu melalui Kristus. Ini ada di dalam Turan itu disebutkan seperti ini. Innal Hasanah kan bermacam-macam ya, ringkatannya. Kalau kesalahannya besar ya, pengorbanan yang harus dilakukan pun besar untuk menghapusan itu. Nah, kalau dosa-dosa kecil melakukan kesalahan, bisa dihapuskan dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Kemudian, kalau memang dosa itu besar, seperti membunuh, ya itu kan membunuh kan dosanya besar tuh. Bang. Nah, bagaimana? Nggak bisa, Bang. Kalau masuk surga itu, mau satu titik pun kejahatanmu nggak bisa membawa kamu masuk surga, Bang. Ya, tapi satu titik juga kamu melakukan kejahatan, berbohong sekalipun, udah bisa membuat kamu masuk neraka, Bang. Nah, itu keyakinan dari agama, agama, agama Mbak ya. Oh, jadi surga kali ini itu seperti apa, Bang? Kalau bisa masuk orang jahat ke situ, Bang? Nah, kalau orang jahat bertobat, arti bertobat itu dia mau benar hidupnya, kembali ke jalan yang benar. Diampuni dosanya itu. Dosanya yang benar-benar itu, bagaimana cara menghapuskan itu, Bang? Emang bisa hilang? Itu hilangnya itu, bukan kami yang menghapuskan umat Islam, bukan. Itu ranahnya Tuhan. Loh, kita kan nggak tahu ya, bagaimana menghapuskan Tuhan kan punya hak. Semua hak, hak kebaikan dan keburukan dihapuskan atau tidak, itu haknya Tuhan, bukan hak kita. Kita manusia hanya berupaya, berusaha untuk melakukan kebaikan supaya kita selamat. Dan tentunya dalam hidup ini kan ada kesalahan nih yang dilakukan. Kita minta ampun kepada Tuhan. Nah, tetapi dihapuskannya itu hak Tuhan, bukan hak manusia. Itu ranahnya Tuhan. Ya, itu. Dan itu rahasia Tuhan, dihapuskan atau tidak. Tetapi sebagai manusia, kita berupaya baik. Begitu ya. Boleh nggak saya kasih pandangan Alkitab, Pak? Silahkan, silahkan. Ya, di dalam Alkitab, Pak, nggak bisa, Pak. Di dalam Alkitab, ya, ada yang namanya dosa asal atau original of sin. Ya, itulah yang ditebus oleh Yesus. Artinya kita ini sudah tidak menjadi segabar dan serupa dengan Allah. Kita ini sudah mati akibat dosa asal itu. Nah, itulah yang dosa Yesus. Jadi, kalau agama dan Islam itu mengatakan bahwa penghukuman Tuhan itu nanti, pada waktu akhirat. Akhirat, kita nggak berkata begitu, Pak. Penghakiman Tuhan atas dunia yang selalu dijatuhkan, ditambahkan di Eden. Bersama dan jatuhkan manusia pertama. Semua manusia sudah mati. Sudah mati. Dan kabar yang lebih baik dan mati adalah kita harus masuk ke dalam kalangan, kita semua berusaha. Suara, Pak Sopi, putus-putus, Kak. Ya, masih kayak nggak jelas suaranya, Kak. Ya, Pak Jeky gitu tadi, Pak Sopi. Maaf, putus-putus suaranya. Ya, yang lain dulu deh, sinyal aku. Ya, mungkin aku sedikit aja, Pak. Jadi, begini, Pak. Kita bahas pengampunan, ya. Tapi saya minta, saya tutup Alkitab. Bapak tutup Alquran dulu. Gitu, Pak, ya. Sama-sama tutup kitab kita dulu. Nah, saya ada ilustrasinya kayak begini, Pak. Jadi, kita berdua sama-sama tutup kitab kita, Pak. Soal pengampunan. Nah, Bapak, Pak Dadang ini naik motor. Nah, kebetulan Pak Dadang tidak memakai helm, tidak membawa SIM dan STNK. Nah, ketika di jalan, ada sweeping, ada rahsia dari polisi lalu lintas. Lalu, Pak Dadang dirahsia. Nah, Pak Dadang dinyatakan, Pak Dadang ditilang, dinyatakan bersalah. Karena tadi, Pak Dadang tidak memakai helm, tidak membawa SIM, dan tidak membawa STNK. Nah, dari hasil penilangan-penilangan tersebut, Pak Dadang akan disidang untuk penilangan tersebut satu minggu kemudian. Nah, jadi satu minggu kemudian, Pak Dadang nanti disidang soal penilangan tadi, itu hukum di Indonesia, Pak. Selama satu minggu itu, sebelum Pak Dadang disidang, Pak Dadang hidupnya itu berbuat baik terus, lah. Pak Dadang beramal, Pak Dadang membantu fakir miskin, membantu saudara-saudara Pak Dadang di Cianjur. Pokoknya, Pak Dadang berbuat baik-baik, lah. Seminggu itu full, Pak Dadang berbuat baik. Nah, ketika si minggu waktu sidang, Pak Dadang berhadapkan di Cianjur. Ya, dari bukti-bukti yang didapat, bahwa padahal salah. Ketika tidak memakai helm, tidak membawa STNK, dan tidak membawa SIM. Pertanyaan saya, apakah perbuatan Pak Dadang yang baik selama si minggu itu, bisa melepaskan Pak Dadang dari tuntutan tilang tadi? Tidak, Pak. Silahkan dijawab. Kita tutup sama-sama tutup kitab, Pak. Jadi saya tutup alkitab, Bapak Dadang tutup akuran, kita jawab logika aja dulu. Ini logika-logikaan manusia. Nah, itu bisa dibebaskan dan bisa tidak tergantung keputusan di hakim sidang. Kalau hakimnya berbuat baik dengan alasan saya begini-begini, dia senang dengan alasan itu, ya keputusan di tangan hakim kan. Oh, nggak apa-apa, dibebasin, bebas. Kalaupun hakimnya tidak, tetap harus mendapatkan hukuman, ya tetap dihukum. Kan itu ada kebijakannya hakim berarti. Kadang juga kita ketika sidang, ya dibebaskan begitu aja. Ya sudah, ketika kita memberikan alasan dan dibenarkan alasan itu, dia akan bebaskan. Itu kan keputusan itu di tangan hakim, bukan di tangan saya. Tetapi saya tugasnya menjelaskan alasan-alasan, gitu kan. Dan ketika diterima, kadang dibebaskan, kadang juga tidak. Nah, itu kan keputusan itu di tangan Pak hakim ketika sidang. Nah, disitulah kebijakannya Pak hakim. Walaupun kita sudah mengutarakan, kalau dia sudah tidak suka, sudah, tetap di denda. Nah, tetap dikasih sanksi. Ya, kita terima sanksi itu memang kita, kesalahan kita yang kita lakukan. Begitu. Ya, begini Pak. Tapi kenyataan yang terjadi, karena penyakit yang terjadi di mana dalam bidang. Bentar Pak. Karena pemerintahan Indonesia ini harus adil dalam hukumnya, tetap Bapak akan dikenakan bayaran tilang. Itu kenyataan Pak. Nah, yang tadi Bapak menjawab, ini kan saya bilang, itu perumpamaan logika, tapi harus kita kaitkan dengan kenyataan. Kan banyak kenyataannya hukum itu, kok, apa istilahnya kebijakan? Itu kan di tangan Pak hakim. Walaupun kadang itu aturan yang ditetapkan. Kan itu logika-logikaan ya, dalam realitas hukum yang ada. Tidak, Pak, nanti aku tadi padahal ngomongkan, aku diam. Jadi, nanti aku persilakan dulu Pak. Ya, itu kan asumsi padahal. Tapi kenyataannya, itu yang pahamnya seperti itu, Pak. Tidak kenyataannya, selalu kan Bapak harus disuruh bayar tilang. Kenyataannya kan Bapak harus disuruh bayar tilang. Entah Bapak mau mengatakan bahwa Bapak pahas dan beramal atau apapun, tetapi kenyataan di lapangan, Bapak telah melanggar peraturan lalu lintas. Dan peraturan lalu lintas itu, mengharuskan Bapak harus membayar tilang. Terima kasih telah menonton. Pak datang, Pak datang. Pak datang, gimana Pak datang? Menurut tilang. Ini bisa kita menengahkan ini. Jangan kasih, Pak. Jadi, kia dilan yang dipercayakan itu, Pak datang harus dikenalkan, dikenalkan tilang, bayar tilang, bayar tilang. Ya, betul. Dalam aturan seperti itu. Sama juga dalam aturan agama juga, kita harusnya mendapatkan dosa dan siksaan. Tetapi ketika ada ampunan Tuhan, tentunya kita akan terlihat dari dosa. Jangan lupa untuk kita, Pak. Tadi kan saya bilang kita tutup pukul masing-masing. Jadi, Bapak jangan langsung balas kembali ke keimanan. Jangan lupa. Kita bahas, jangan bahas itu. Jadi, konsekuensi pertama, pada datang kita harus dikenalkan biaya. Ya, bilangkan. Karena bersalah. Tetapi kenyataan di persidangan itu, pada datang tidak mempunyai uang. Tidak mempunyai uang, mungkin benar tilang. Nah, ini hakimkan dia menghadirkan saat itu. Ternyata itu. Ya, silakan lagi. Halo. Silakan panjang. Tuh, ini suara-suara saya dengar nggak ini? Dengar, dengar, dengar. Oke. Jadi, lagi. Suara bukurang jelas. Ceki, suara bukurang jelas. Ini kenapa ini? Apa, HP-nya kepanasan kali itu, Jack? Ini kenapa. Bukan jelas belum sekarang? Hah? Halo? Coba, coba. Oh, berusaha bukurang tamu bro, Jacky. Waduh. Repot ini. Oke. Ini udah bagus sih kayak gini. Ini masih ini. Saya pas di bawah urusan akhirnya. Gini. Padahan masih dengar susah. Masih. Oke, oke, oke. Nah, saya, tolong dengar gue, Pak, ya. Saya bawa kasusnya lebih berat itu. Dari yang Bang Mozart bawa itu. Ya. Ini ada seorang pembunuh, Pak. Orang pembunuh, seorang pedofil, pemalsu uang. Ya, dia juga adalah seorang yang, seorang narkoba. Dia pengedar itu, Pak. Berat ya, hukumannya, Pak, ya. Berat sekali itu. Nah, dia ke pengadilan, Pak. Ya, dia ditangkap dan dia masuk kepada ke pengadilan. Ya, dia ke pengadilan. Kemudian, orang ini sujud-sujud di depan hakim. Dia mohon ampun, mohon ampun, mohon ampun, mohon ampun. Ya. Nah, sementara itu keluarga korban lagi nonton persidangan, Pak. Oke, lagi nonton persidangan. Menurut Bapak, ya, menurut Bapak, ini kita ke hukum dulu, Pak, ya. Jangan ke kitab dulu, jangan. Karena kalau ke kitab, kadang ada yang langsung lupa ingatan itu. Menurut hukum yang berlaku, ya, bisa nggak orang ini kemudian tidak dihukum, Pak? Jadi, kalau hakim yang baik itu, dia harus menghukum orang ini, atau kemudian karena melihat orang ini sudah sujud-sujud, sudah nangis-nangis, yaudah, karena kamu yakin ya, kamu tobat ya. Wampuni ya, yakin ya, berubah ya. Oke, kamu di ponis bebas. Bisa nggak seperti itu, Pak? Bisa nggak seperti itu, Pak? Pak Adhan, Tegan. Baik, kalau aturan-aturan hukum secara di Indonesia ini, ya, seperti itulah yang berlaku, ya. Berjalan sesuai hukum. Ketika orang bersalah, ya, dihukum, ya, sesuai aturan yang ada. Nah, ya, biasanya. Kalau, Pak, ada orang membunuh, kemudian memperkosa, terus dia bertobat, nih, bangun masjidnya, menurutnya anak yatim. Eh, setahun kemudian ketangkep, ya. Nah, setahun lalu, lu membunuh, kan, memperkosakan, iya. Tapi aku udah bertobat, loh, Pak Hakim. Aku sudah menyaturni anak yatim, aku udah berbuat amal, begini-ini. Kira-kira ini orang yang pembunuh dan pemerkosa yang setahun lalu itu tetap dimasukkan penjara, atau dia dilepasin, Pak, karena dia sudah beramal baik? Hubungan antara dunia dengan akhirat dibedakan. Kita bicara di dunia, nih. Sama, Pak. Sama, Pak. Nah, Bapak itu. Sama, Pak. Sama, Pak. Kalau ada kebaikan-kebaikan untuk akhirat, tetapi hukum yang berlaku kewakuan itu yang hukum di dunia. Begini, Pak. Kalau di dunia saja, yang namanya pemuluh pemerkosa tidak bisa dibayar dengan amal baik, apalagi Tuhan, Pak. Kalau Tuhan tidak menghukum dosa, bahkan hanya Adam yang makan buah saja sudah langsung berdosa dan mati di dalam Alkitab kita. Di dalam Alkitab itu enggak ada dosa besar, dosa kecil, Pak. Tuhan tidak berkata, kalau kamu dosa besar, hukumanmu mati. Kalau dosa kecil, setengah mati. Kalau dosanya kecil sekali, dia cuma pingsan. Enggak ada, Pak. Dosa sekecil apapun sama hukumannya mati. Di dalam Alkitab kami enggak ada yang namanya dosa besar, dosa kecil. Kalau dalam maturan Alkitab, Pak. Pak, saya belum selesai pengomong, Pak. Supaya Bapak jelas dulu. Supaya Bapak ngerti dulu konsep Alkitab. Kalau di dunia ini saja enggak bisa dibayar dengan amal baik. Apalagi nanti, Pak, di akhirat. Tidak mungkin dosa itu dibayar dengan amal baik. Makanya konsep dosa di dalam Alkitab kita adalah hutang. Bapak baca Matius 18, Bapak baca Matius 6. Konsep dosa di dalam Alkitab adalah hutang. Makanya ketika Yesus di atas kayu salib, dia mati bagi dosa kita, Rasul Paulus berkata apa? Telah dilunaskannya, harganya telah dibayar, lunas hutang dosa kita. Jadi kita ini berhutang kepada Allah, Pak. Karena kita ini semua makhluk berdosa. Yang bisa, kalau Alkitab mengatakan, Pak, semua manusia telah jatuh ke dalam dosa. Artinya kita semua punya hutang. Ada yang hutangnya 1M, ada yang hutangnya 12M, ada yang hutangnya 500 juta, tapi sama-sama punya hutang. Dan itu enggak bisa dibayarnya pakai uang. Karena dikatakan dibayarnya pakai darah, nyawa dibayar nyawa. Darah dibayar darah. Nah, kalau Bapak berhutang, saya berhutang. Enggak mungkin saya bayar hutangnya Bapak. Oh, saya aja masih ngutang. Dan Bapak enggak mungkin bisa bayar hutang saya. Oh, Bapak aja masih ngutang. Nah, karena semua orang masih berhutang, Bang Jeki berhutang karena Bang Jeki punya dosa. Mikanah berhutang, Mikanah punya dosa. Pak Mosad berhutang. Yang bisa membayar hutang di dalam Alkitab adalah orang yang tidak punya hutang, alias orang yang tidak punya dosa. Itulah sebabnya Alkitab mengatakan, Yesus enggak boleh lahir dari benih manusia, sperma manusia yang mengandung dosa asal. Itulah sebabnya dia lahir dari perawan. Karena dia tidak mengandung dosa asal, maka darah Yesus, satu-satunya darah yang berkuasa, menembus dosa Bapak dan saya. Kalau darah Bapak sama darah saya, ke PMI aja belum tentu dipakai, Pak. Bisa ditolak. Tapi Yesus berkata begini, Pak. Inilah darahku yang dicurahkan bagimu dan bagi banyak orang demi pengapuran dosa. Kenapa darahnya suci? Karena di dalam tubuh Yesus, kemanusiaan Yesus, tidak mengandung benih manusia. Dia tidak lahir dari sperma yang hina. Dia tidak lahir dari persatubuhan laki-laki dan perempuan. Sebab dia firman Allah itu sendiri yang turun ke dalam Rahim Maria, mengambil wujud manusia untuk menembus kita. Dan di dalam tubuh kemanusiaannya, dia tidak sama dengan Bapak dan saya. Bapak dan saya darahnya tidak ketakai. Yesus berkata apa? Darahku menembus dosa. Inilah darah perjanjian baru. Bapak baca Alkitab kita. Yesus berkata inilah darahku. Darah perjanjian baru yang kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi banyak orang demi pengampunan dosa. Jadi kalau Bapak tidak percaya kepada pengorbanan darah Yesus, Bapak tidak mungkin keluar dari neraka. Bapak tidak mungkin keluar dari surah Maryam ayat 71, Pak. Karena kita tidak bisa nebus dosa kita sendiri. Bapak aja masih utang. Bagaimana mungkin utang ini bisa dibayar? Tidak bisa, Pak. Tidak bisa. Yang bisa menembus kita, yang bisa menjadi jurus selamat, hanya Tuhan itu sendiri yang tidak punya dosa. Itulah sebabnya Yesus 40 ayat 3 mengatakan, Yahweh, Tuhan, akan turun menjadi manusia. Dan kedatangan Yahweh akan didahului oleh seorang utusan, yaitu yang berjalan dalam roh dan kuasa Elia. Dialah Yohanes Pembapis, yang lahir 6 bulan, mendahului kedatangan Tuhan kita ke dunia. Itu, Pak. Nah, kalau nanti kita peringati nih, kedatangan Tuhan, Yahweh, ya. Yahweh menjadi manusia itu sudah dinubuatkan dan sejak ribuan tahun yang lalu. Ya, nanti kita akan memperingati hari kelahiran Yahweh, Tuhan kita. Terima kasih. Jangan Bapak ngomong, tapi, aduh, gimana ya? Waktu orang jelaskan, Bapak nggak dengar, cuman itu, Pak. Oke, saya lanjut. Jangan bang, monitor. Oke, Noko Aji, silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum. Nah, Mbak Sofi. Saya ingin tanya, Mbak Sofi. Kalau Anda tadi berkata, Natal itu memperingati kelahiran Tuhan. Dimana itu, Mbak Sofi? Betul. Lukas 1, Bapak bisa baca. Matius 1, Bapak bisa baca. Ketika Yahweh itu nuzul dari manusia, malaikat itu berkata, hari ini telah lahir bagimu Kirios Yahweh Tuhan di kota Daud. Yang lahir siapa? Yahweh. Bapak bisa baca YS40 ayat 3. Bapak punya Alkitab nggak di situ? Saya bukain ayatnya. Saya Muslim, Mbak. Yang saya percaya, saya akun itu. Cuma kitab Al-Quran. Oh, bukankah Bapak harus beriman kepada kitabul? Ya, betul. Halo, kok soal. Halo. Saya pikir, Bang Moko Aji? Moko Aji. Moko Aji. Sengal. Klik. Bro Moko Aji. Bro Moko Aji ada suara? 3 jam 2 menit. Bro Moko Aji kehilangan sinyal kayaknya. Bro Moko Aji. Oh. Iya, iya. Biasa itu. Ya, thank you teman-teman. Teman-teman yang sudah bergabung-bergabungi untuk aktifasinya yang sudah pelayan. Oke, kita dulu ya teman-teman ya. Teman-teman. Teman-teman ya, Pak. Nah, saya sudah dengar beberapa kali saya berbentang memperingati hari Tuhan. Itu bagaimana caranya? Berarti Tuhan itu ada tanggal lahirnya. Maksudnya apa? Tuhan nggak ada tanggal lahirnya. Kita merayakan kedatangan Mesias. Ya, kedatangan Mesias. Nah, kalau Tuhan itu sudah datang ke dunia dalam rupa manusia ya, sebagai Mesias, itu artinya kamu menjadi memiliki hidup kekal yang tadinya kamu hanya manusia mati. Jadi kita harus bersuka cita dong ya. Karena kita tidak selamanya terkutuhi dalam ribu kematian. Karena Tuhan sudah datang mengangkat kita, bro. Kita harus suka cita. Iya. Kita ngomongnya ngomong santai ya. Kita nggak menjelekan kaum Kristen. Kita juga nggak menjatuhkan umat Islam. Kita jadi saling tahu gitu. Saling belajar tentang agama. Iya, pertanyaanmu apa tadi? Perlu dijawabkan. Nah, itu... Iya, iya, benar. Terus, kalau... Kenapa? Halo? Ada suara nggak ini ya, teman-teman? Si Akbar, saya ingin sial akbar ini. Akbar, gimana? Kalau cukup, biar kita ganti, bro. Ini banyak yang ngantri di bawah. Pak Adet, Akbar, bahasa gantinya apa sih? Artinya? Algar, alikus. Jangan dipancing lah. Di sini masih siap ya. Jangan panas-panas dulu ya. Oke, kita lanjut dulu ya, teman-teman. Sorry kalau saya nggak ngelag ini. Oh, tadi nggak jadi naik. Oke, baik. Mungkin jaringan. Ya, jaringan-jaringan. Oke, selamat siang, Ian. Pak Kremper juga. Agak, agak montar lah ya. Wah, kok sepi? Ya, lagi patah dengan trimunisasi, Sophie. Aku ketawa, Kak. Ternyata ada Ustadznya merjadi Kristen untuk mata-matain kerja. Beberapa banyak yang nasib, Pak? Ustadz muncir. Siapa tuh Ustadz muncir? Ustadz muncir. Ampir. Kamu itu seri banget ya kalau kami ketawa ya. Iya, mereka kita bernafas pun kayaknya masalah kali buat mereka. Kita buka rumah aja, Pak. Kita buka pada sepakat loh. Enggak. Denger nafas kita aja mereka bermasalah kok. Sampai dong. Selamat datang, Yegar. Katanya Jackie, Jackie kan dari tadi kan bolak-balik ini kena asap. Itu si Jackie mau perlukan di HP, teman-teman. Biar nggak bolak-balik. Dukung penginjilan ya, dukung penginjilan ya. Iya, nomor penginjilan nanti ada di layar bawah berjalan-jalan ya. Open donasi. Ebro JT belum tulis di ilayahnya ya. Open donasi untuk cianjur. Kan ada polemikus ya. Dia bilang, dukung ya. Dukung kita untuk menangkal kafir-kafir. Itu jelas-jelas itu. Si HMC itu ya, yang penghujat Tuhan Yesus. Kemarin, semalam, semuanya begini. Iya, dia lalu. Open donasi katanya untuk korban cianjur. Dengan cara kirim-kirim gif atau DM nomor rekening. Di kelompok sana. Kalau itu masih mending bang, donasi ke cianjur. Ini nggak ya, si Julius penghujat. Dia langsung di itu lho, berjalan-jalan. Dukung pelayanan, dukung untuk melawan kafir-kafir katanya. Masa dia, di channel open donasi untuk ini. Dengan cara mencelekkan Kristen. Mayoritas, tapi rasanya kayak minoritas ya. Kelebihan vaksin di tanah situ. Aku ngasih tau sama temen-temen ya. Jadi, yang di bawah saya, yang di bawah YouTube saya itu kan ada running text itu ya. Oh, yang waktu itu, Ibu Hidang yang waktu itu tuh. Yang sama hukumnya tuh, Kak Jackie. Oh, masih ingat. Alhamdulillah. Halo, Kak Furu. Mohon maaf sebelumnya. Sebenernya saya mau bertanya, tapi tadi saya mendengar tentang perdebatannya Bapak-Bapak eh, kakak-kakak sekalian ya. Sebenernya kalau konsep tentang keadilan, itu kalau di dalam Islam ya, itulah kenapa ada surga dan neraka ya, Kak. Soalnya kalau di neraka sebenernya kan ada kan, kayak pasti di, ya nggak tau juga sih kalau di Kristen ada nggak ya. Kalau di Islam itu kan ada ya, setiap berusaha itu ada balasannya masing-masing. Seperti kalau kamu mencuri, dosanya tuh balasannya seperti ini. Kalau kamu membunuh, balasannya seperti ini. Kalau mencuri balasannya apa? Kalau membunuh, balasannya apa, Di? Sebentar, Kak. Mohon maaf ya. Saya hanya membalas sesuai batas kemampuan saya. Iya, iya. Kamu kan mengklaim. Kamu katakan, kalau mencuri balasannya begini, kalau membunuh, aku tanya apa? Berarti kan kamu, gini loh. Kalau aku ya, aku tidak akan mengatakan sesuatu yang aku belum tahu dengan pasti. Nggak berani aku. Jadi kalau aku mengatakan sesuatu, aku sudah setuju jawabannya. Nah, aku tanya. Kamu tadi mengklaim di dalam Islam, kalau mencuri balasannya begini, itu bisa disebutkan nggak? Kalau mencuri balasannya apa, membunuh balasannya apa? Mohon maaf untuk Kak Sofi, mohon diam dulu ya. Biar saya ngomong dulu sampai selesai. Nanti kalau saya ngomong sudah selesai, baru Kak Sofi balik berbicara ya. Kan ini kan diskusi ya. Baik, ingat ya. Itu percayaan saya buat kamu ya. Iya. Jadi begini. Kalau misalnya di pengadilan itu kan ada yang pejabat, misalnya pejabat yang memiliki kasus itu kan bisa menyuap hakim. Tapi kan tadi pertanyaannya ke kakak-kakak sekalian, apakah bisa menembus dosa ya gitu. Maksudnya kalau keadilan Allah itu, menurut saya, dari yang saya dengar dari guru saya, itu ada istilahnya dihukum dulu di neraka, baru nanti dia masuk surga. Maksudnya itu begini, misal di dunia itu, setiap manusia pasti pernah melakukan kejahatan, entah itu berbohong dan juga menyentuhnya naik yatim misalnya gitu ya. Jadi jikalau pun dihukum, dia dihukum untuk mencuri itu tadi dan juga dihukum untuk berbohong itu tadi. Jadi meskipun ditimbang ya, ditimbang jika kejahatan lebih besar dari kebaikan, yang kejahatan itu tetaplah dihukum. Seperti halnya yang logika tadi misal di pengadilan ya. Kalau orang membunuh, itu pasti dia dihukumnya untuk pembunuhan. Meskipun dia pernah mencuri, tapi dia ditangkapnya untuk membunuh, dia kan dihukumnya difonis penjara untuk pembunuhan itu, bukan untuk pencurian. Kan begitu, sama juga kalau di akhirat. Makanya itu katanya yang Allah Maha Adil, meskipun di dunia tidak mendapat keadilan seperti itu, di akhirat pasti mendapat keadilan. Seperti halnya hutang, orang kalau punya hutang di dunia, dia sulit masuk surga karena dia masih punya tanggungan kepada sesama manusianya. Kalau soal PR-nya Kak Sofi, yang saya harus mencari hukuman mencuri apa, hukuman membunuh apa, insya Allah nanti akan saya tanyakan kepada guru saya. Berarti kamu tadi berkata sesuatu, tapi kamu tidak tahu dengan pasti ya? Apa yang kamu omongkan itu kamu tidak menguasai materinya? Ya kan kalau hukuman apa itu kan haknya Allah, Kak. Bukan, saya tidak tanya itu hak Allah. Kamu memberikan satu statement, tapi kamu tidak tahu, tidak menguasai materinya, ngerti tidak Pak saya? Ya, jadi presentasimu yang panjang tadi kamu tidak mengerti dengan pasti detailnya. Ya Pak, maksudnya gini loh Kak, kita kan tahunya. Ya berarti kamu tidak tahu jawabannya, ya saya tanya, berarti kamu tidak tahu jawabannya atas klaim kamu tadi. Mencuri hukumannya ini, membunuh hukumannya itu kamu tidak tahu. Ya kalau itu belum tahu ya. Ya berarti kamu, apa yang kamu katakan kamu tidak belajar, kamu hanya dengar dari ustadzmu. Nah kalau saya tidak, saya terjun di dunia apologia, bukan dengar-dengaran pastur. Saya baca Alkitab. Saya mempelajari Alkitab. Makanya kalau ada orang Kristen yang kayak tadi, hanya misalnya setahun dua kali, Natal sama Pasca, ke gerejanya, atau sama sekali nggak pernah baca Alkitab, jangan berdiskusi Alkitab dengan saya, karena saya bacanya satu kitab per hari. Jadi kalau saya belajar Alkitab itu 6-7 jam. Jadi kalau yang bacanya cuma 5 menit, apalagi bacanya cuma satu ayat per hari, jangan coba-coba berdiskusi dengan saya. Jadi kamu mengatakan sesuatu materi yang kamu tidak kuasai? Oke, sudah Kak Sofi. Jadi gini, kamu tadi presentasi panjang melebar tadi, bisa kita tanya? Atau memang kamu mengatakan, aku nggak tahu apa-apa? Nggak bisa kita tanya. Saya kan hanya, sebenarnya saya hanya sedikit menjelaskan sesuai dengan kemampuan saya ya, tentang, tadi kan Kakaknya bertanya tentang konsep keadilan menurut Tuhan, yang katanya Tuhan itu tidak bisa, apa namanya? Boleh nggak aku tanya sesuatu? Boleh nggak aku tanya sesuatu? Juga saya tahu akan saya jawab, namun jika saya tidak bisa menjawab, maka maaf. Iya, saya tanya sesuatu. Apa itu koda, apa itu kodir di dalam pemahaman Islam kamu? Bisa kamu jelaskan nggak? Kalau kodok dan, oh kodok dan kodar. Kodok dan kodar itu, gimana ya? Saya sebenarnya kurang terlalu memahami hal itu sih. Kalau Kakak mau tanya tentang penjelasan itu lebih detailnya, sepertinya Kakak harus... Kamu, saya tanya dulu, kamu baca Al-Quran nggak? Baca. Alhamdulillah, tidak. Oh, kamu jarang baca Al-Quran? Iya. Tahu artinya nggak? Yang jarang-jarang kamu baca itu Al-Quran, kamu tahu artinya? Ya, kalau lihat terjemahan tahu, Kak. Berarti sudah jarang baca Al-Quran, artinya juga nggak semua tahu gitu ya? Nah, ini repot nih. Sama yang lain dulu deh. Sama yang lain dulu ya, jangan sama saya. Iya, boleh kok nggak sama Kak Sofi, boleh. Saya mau tanya sama yang lain. Sebenarnya saya niatnya mau bertanya, tapi tadi saya hanya sedikit menjawab ya. Mohon maaf sebelumnya saya. Iya, soalnya pengetahuan kamu sangat sedikit sekali, Dek. Jadi kamu udah baca Al-Quran jarang-jarang, artinya juga nggak tahu. Ini repot nih. Iya, mohon maaf ya, Kak Sofi yang pintar. Saya ini ilmunya juga masih sedikit. Bukan saya pintar, saya membaca Al-Quran saya sangat serius. Baik, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah menyimak dengan baik apa yang dipaparkan dan tampilnya para polemikus muslim ini. Satu bagian firman Tuhan yang akan terus meneguhkan kita dalam pelayanan apologetik dan itu harus kita lakukan terus-menerus dalam kitab surat Petrus. Dikatakan dengan jelas bahwa kita harus memberikan pertanggungan jawab terhadap orang-orang yang mungkin bertanya soal keimanan kita, tetapi harus dengan lemah lembut, dengan sopan, teratur, supaya mereka yang melihat hidupmu karena kesalahanmu justru mereka menjadi malu. Satu tanggung jawab bagi orang percaya untuk mempertanggung jawabkan imannya. Apabila ada banyak orang yang menyalahpahami tentang kekristianan dan itu harus kita lakukan secara terus-menerus sebagai bagian daripada pemberitaan Injil dan juga pelayanan kitab. Tapi sampai saat ini, teman-teman, kita harus mengembangkan pola ilmu. Bukan hanya sekedar memberi pertanggungan jawab, tapi juga harus bisa memaparkan dan juga menerangkan detail kesalahpahaman mereka terhadap Alkitab dan juga terhadap keimanan kita soal Kristus Yesus. Bagaimana mungkin mereka memahami soal Yesus yang mereka kira itu Isa? Ya, jauh beda lah. Tidak sama. Bahkan dikasih persenan, tidak. Sama sekali tidak sama. Nah, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, jika teman-teman menyimak dari awal hingga akhir, maka kita temukan, teman-teman, bahwa orang-orang ini sampai akhir tadi ya, sampai tampilnya perempuan di akhir, mereka hanya tampil pede doang. Tidak peduli apakah yang mereka katakan itu suatu kebenaran atau suatu fakta. Yang penting bicara. Nah, dan setelah disodorkan data-data, malah ngamuan, malah marah, malah nuduh, dan enaknya itu tukang klaim seperti itu ya. Tukang klaim, luar biasa. Setiap tangan dulu. Tukang klaim, apapun. Itu kebiasaan, begitu. Nah, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, dengan mereka melihat data-data yang dipaparkan oleh apara apologetik tadi, membuat mereka harusnya kerja keras. Harusnya mereka ini, para polemikus muslim ini, sebelum tampil menghadapi para apologetik dalam diskusi ataupun debat, mereka harus bungkam dulu tuh para ustad-ustadnya yang ngebahas Alkitab. Atau para mu'alaplah yang sudah jadi ustad lalu ngebahas Alkitab karena mereka belum move on dari keyakinan dulu. Karena mereka tahu, Al-Quran mereka tidak pahami, hadis apalagi tidak bisa kritisi. Lalu mereka mengotak-atik Alkitab yang merupakan bukan kitabnya dia, gitu. Dan seolah-olah mereka pinter. Dan tahu apa akibatnya? Mereka hanya mengepul keuntungan dari sana. Kita bisa lihat itu, yang dipamerkan oleh ustad Kainama, mu'alaplah channel, dan segala macam. Semua mu'alaplah membahas Alkitab, apa coba? Hak mereka tidak punya, tapi itulah yang mereka lakukan karena itu pengetahuan mereka. Dan mereka menafsirkan menjadi liar, berhalusinasi, bahkan membodohi banyak orang. Bahkan baru-baru ini bisa kita lihat. Tunditan, dengan pd-nya pakai baju, Jesus Muslim, Yesus Muslim, halo? Itu sebuah halusinasi tingkat tinggi. Nah, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, harusnya para polemikus Muslim ini sibuk dulu nih meluruskan, mempertanyakan kredibilitas para ustad yang membahas Alkitab. Supaya mereka lebih membahas Quran, hadis, memaparkan arkeologianya, sejarahnya, dan semuanya sebelum mereka berdiskusi. Karena kalau mereka modal demikian, mereka akan ketahuan, tidak tahu apa-apa. Ketika ditanya malah ngamuk, ketika dipaparkan data-data yang hebat tentang Quran dan juga hadis, malah ngamukan. Malah mau lapor, dan segala macam. Itu kan bukti ketidakbewasaan di dalam berargumen, teman-teman. Nah, sampai di sini, teman-teman. Cerdaslah sebagai orang. Cerdaslah untuk melihat dan memilih. Karena kita diberi pikiran yang cerdas oleh Tuhan untuk digunakan, untuk berpikir. Diberi hikmat untuk memilah mana yang benar. Tetapi saya mau katakan, di atas semua itu ada satu hal yang penting untuk teman-teman ketahui. Dan jangan lupakan, karena ilmu pengetahuan jauh. Tentang apa itu? Tentang kasih Yesus yang menyelamatkan. Karena ini menjelang Jumat Agung dan Paskah. Bagaimana Yesus menampilkan dirinya. Datang dari sorga firman menjadi manusia untuk menyelamatkan kita yang berdosa. Dia mati di kayu salib. Untuk saya dan saudara. Untuk semua agama tanpa terkecuali. Semoga teman-teman salah satunya untuk menerima anugerah itu dalam Yesus Kristus. Pastinya ketika kamu percaya kepada Yesus, ada keselamatan yang dijamin. Sampai disini video saya teman-teman. Jangan lupa untuk mendukung saya dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Selamat berpuasa terus-menerus. Selamat berdoa. Semoga mendapatkan hidayah. Bye-bye.